Intro Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri berhasil meringkus 2 orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang jaringan Sudan Indonesia yang korbannya sudah mencapai 244 orang. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Polheri Rudolf Nahak mengatakan para tersangka bernama Haji Budi Setiawan yang berperang sebagai sponsor yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keberangkatan calon pekerja migran Indonesia dan Muhammad Al-Ibrahim yang berperang sebagai agensi membiayai pembuatan visa serta membiayai seluruh pengurusan dokumen dan mengirimkan pekerja migran Indonesia. Menurutnya, para korban diberangkatkan ke Dubai melalui rute penerbangan Juanda di Surabaya ke Kuala Lumpur lalu ke Kolombo di Damascus setelah itu sampai di Dubai Uni Emirat Arab. Para korban tersebut dijanjikan bekerja untuk menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji mencapai 4 juta rupiah per bulan di Dubai. Namun, para korban diberangkatkan sebagai PMI secara non-prosedural dengan menggunakan calling visa. Sesampainya di Dubai, ternyata tidak seluruh korban dipekerjakan di Dubai malah oleh agensi di luar negeri sana korban dikirimkan lagi ke negara Suriah dan Sudan. Harry menjelaskan korban TPPO tersebut telah dikirimkan ke Suriah dan Sudan dengan dalih bahwa korban mendapatkan majikan baru di kedua negara tersebut. Kini, para tersangka disangkakan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang pemberatasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta dan atau Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Baris Krim mengumpulkan semua laporan jadi laporan-laporan yang ada di daerah-daerah itu dikumpulkan di Baris Krim untuk disidik di Baris Krim. Dari Jakarta, Tim Liputan Triblata TV, Salam Triblata! Terima kasih telah menonton!